Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur Alhamdulillah kemarin banyak yang tanya Terkait padi ketan Atau beras ketan Dulur ya Jadi kalau padi ketan Di daerah lamongan Atau daerah mantep ini Yang banyak dikembangkan adalah Ketan jenis genja Umurnya kurang lebih hanya Sekitar 75 hari Setelah tanam Rasanya juga enak, gurih Terus dia juga tahan kering Nah yang paling penting itu Dulur Yang paling penting itu adalah Ketan ini cepat panen Dan juga relatif tahan kering Nah bagaimana Kondisi gabah atau Bulir Beras ketannya, ayo Dulur Tak lihatkan ya Ini barangkali teman-teman Masih banyak yang membutuhkan Beras ketan atau padi ketan Lokalan yang selama ini Banyak dikembangkan di daerah mantep Lamongan bagian selatan Oke Mari kita lihat Nah Ini Dulur Ini adalah bentuk dari Beras ketan Genjahnya Dulur Nah ini yang membedakan dengan Jenis Beras biasa ya Kalau beras biasa bening Tapi kalau beras ketan itu Nah ini Dulur Putih susu ya Putih susu dan Dia Nah Kaplanya seperti ini Mekenek-mekenek ini Nah Ini Menak Dulur Kalau dipakai untuk Membuat makanan-makanan Seperti undi-undi Atau yang lain itu Dulur Ya Jadi Ini adalah ketan Genjah Bulirannya Oh Melekenek-melekenek Sangatan ini Dulur Ya Segini ini Dulur Ini saya geotek Supaya Dulur-dulur petani Tahu bahwa ini memang Asli lokasinya Ada di Daerah Kecampatan Mantup Kabupaten Lamongan Dulur Ya Dan ini adalah update Terbaru tanggal 11 Juni 2024 Jam Sekitar setengah dua Nah Monggo Dulur-dulur yang masih Ingin nanam Ketan Mungkin nanti untuk Persiapan pernikahan Sunat Khajatan-khajatan yang lain Silahkan nanti Bisa WA Yang ada di Nomor di bagian video ini Oke Baik Insya Allah itu Dulur Ya Untuk sekilas terkait Padi Ketan Atau beras ketan Ketan ini Yang selama ini Banyak dikembangkan Di daerah Mantup Kabupaten Lamongan Jawa Timur Oke Ketan Genja Hasilnya mewah Dan rasanya Wah Oke Salam seduluran Dari petani Agrumas Lamongan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh